Pemerintah Desa Kare, Kejamatan Wungu, Kabupaten Madiun bekerja sama dengan UPTD Kesehatan Pukesmas Wungu hari ini melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia. Ada pun jumlah yang akan divaksin sekitar 800 lansia yang berusia 59 tahun ke atas yang bertempat di Balai Desa Kare pada Selasa 25 Mei 2021. Kepala Desa Kare, Sunarno saat dikonfirmasi JejakkasusTV.com mengatakan bahwa para lansia terlihat sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi ini terlihat melakukan antrian dengan tertib dan rapi. Sunarno juga menyampaikan bahwa rasa syukur dan Alhamdulillah bagi warganya terlihat dari semangat kehadiran dan tertibnya antrian untuk divaksinasi ungkap Sunarno. Dalam kesempatan itu nampak hadir dari perwakilan BPD Desa Kare, Bapinsa, Bapinkam Tipmas, Abidan Desa, dan Relawan COVID seluruh perangkat Desa Kare. Kegiatan ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan Pukesmas Kare. Sunarno juga berharap dalam kegiatan vaksinasi lansia hari ini agar masyarakat lebih menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sunarno juga berharap kegiatan ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksinasi, diharapkan tetap memahami akan pentingnya kesehatan, sekaligus menyadari bahwa ternyata pemerintah setempat itu sangat memperhatikan dan peduli kepada masyarakatnya. Bungkas Kades Kare. Untuk kegiatan ini kita kerjasama dengan Binas Kesehatan, khususnya di camatan yaitu Puskesmas Kare. Harapannya dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, kita harapannya bisa mencegah penularan COVID-19, termasuk memberikan perlindungan kepada warga agar tidak sampai tercantik pandemi COVID-19. Anang Sastro JKTV melaporkan.